Intro Tindak kriminal yang terjadi di ranah Minang terus dilakukan kepolisian Resor Kota Padang. Dalam kurun waktu satu tahun pada tahun 2018, Polres Setapadang berhasil meningkatkan kinerjanya dalam penyelesaian tindak pidana sekitar 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, gangguan kamtipmas di bukota Sumatera Barat tersebut terkategorikan kondusif. Dan inilah yang menjadi fokus jajaran personil Polres Setapadang bersama-sama untuk bisa menyelesaikannya. Dalam menangani hal tersebut, Kapolres Setapadang Kombes Pol Yulmar mengatakan bahwa pihaknya akan mengupayakan preventif, pre-active, dan represif. Di Polres Setapadang ini dalam tahun 2018, untuk tindak pidana 6.855. Kemudian penyelesaiannya 3.120. Terjadi peningkatan kita bisa berusaha menyelesaikan tindak pidana sekitar 6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara umum, gangguan kamtipmas di Kota Padang kondusif bisa kita kendalikan dengan trennya di 3C, yaitu curat, curas, dan curanmor. Inilah yang menjadi fokus kita, Polres Setapadang, yang kita bersama-sama untuk bisa menyelesaikan. Street crime di sini cukup tinggi. Hampir 60% tindak pidana terjadi berkaitan dengan 3C tersebut. Dan upaya-upaya kita ada 3 tentunya, preventif, preemptif, dan represif. Terhadap bidang preventif, kita mengkedempankan dengan adat budaya lokal, yaitu disebut dengan tiga tungku sejarangan. Yaitu peran ini, mamak, masyarakat, tetua-tetua kita, dan tokoh-tokoh pemuda, masyarakat olahraga, kemudian tokoh agama, ini yang sangat penting untuk bisa menekan pelaku-pelaku tindak pidana. Jelang mendekati pemilu 2019, Kombes Pol Yulmar juga menambahkan bahwa Polresta Padang berupaya mengamankan pemilu yang aman, damai, dan sejuk. Polresta Padang sendiri untuk kesiapan pemilu sudah siap dalam operasi mantap berata Singgalang 2019. Untuk kesiapan pemilu kita sudah siap dalam operasi mantap berata Singgalang 2019. Terjadi peningkatan jumlah TPS di Polresta Padang. Kemarin belum lama, tahun lalu kita melaksanakan pemilu wali kota dan wakil puwali kota, TPS-nya 1.600. Sekarang menjadi 2.452. Tentu ini menjadi kerawanan buat kita karena penempatan personil bertambah. ada 2.000 TPS yang kita anggap aman. 400 rawan 1. Kemudian sisanya 52 agak rawan atau rawan 2. Nah ini concern kita. Permasalahannya rawan adalah karena jarak yang harus kita tempuh. Dan ada satu tempat yang memang harus memerlukan kendaraan atau angkut dari melewati sungai. Nah itu yang jadi problem kita. Untuk kesiapan insya Allah semua siap. Masyarakat kota Padang cukup kondusif dan mereka menyatakan bahwa ini pesta demokrasi yang harus kita sukseskan bersama-sama. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata Terima kasih. 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 Terima kasih.